Kementerian Perhubungan telah memperlakukan tarif baru ojek online per 10 September lalu. Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan memperhitungkan kembali secara rinci terkait tarif ojek online dengan mempertimbangkan situasi saat ini pasca kenaikan harga BBM. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus meminta Kementerian Perhubungan berlaku adil dan cermat dalam menentukan kenaikan tarif ojek online sehingga tidak ada pihak yang merasa keberatan dan dirugikan. Menurutnya, jika pemerintah telah membuat kebijakan terkait penentuan tarif ojek online, maka pemerintah bisa mulai mengatur penerimaan negara bukan pajak dari para aplikator transportasi online. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, cari titik temu yang bagus lah. Pesan kita seperti itu. Dihitung secara cermat gitu loh. Nah, kepada aplikator juga gitu. Jangan ambil untung terlalu besar dong. Perhari ini juga kita belum tahu nih berapa PNBP yang kita dapat dari aplikator. Ya, kan juga kita mengatur nih sebetulnya di undang-undang lalu intai di angkutan jalan. Sebetulnya hal urgen yang harus kita atur adalah ketika terkait dengan PNBP nih, pendapatan negara bukan pajak dari aplikator. Bisnisnya kan menggunakan jalan ini. Nah, kalau jalannya rusak, peran mereka apa? Nah gitu, mereka juga harus keluar duit dong. Perbaiki jalan yang rusak. Berapa nih kontribusinya kepada negara? Meski telah menetapkan kenaikan tarif ojek online, Kemenhub tidak mengatur kenaikan tarif taksi online karena diserahkan sepenuhnya pada Pemprov. Dengan tetap mengacu pada Permenhub nomor 118 tahun 2018 dan Permenhub nomor 17 tahun 2019. Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan.